Perancis nampaknya masih dihadapkan dengan ketakutan akan demonstrasi dan kerusuhan. Bentrokan antara pendemo dan polisi bahkan sempat meluas dari Paris sampai ke kota lainnya sejak 27 Juni lalu. Aksi ini pecah setelah video penembakan seorang remaja imigran oleh polisi tersebar di media sosial. Kami ajak Anda memantau perkembangan dan situasi terbaru di sana. Bergabung bersama saya melalui sambungan Zoom. Ada Duta Besar Indonesia untuk Perancis, Muhammad Umar. Pak Umar, selamat sore waktu Jakarta. Terima kasih. Sudah meluangkan waktunya bersama Sian dan Indonesia. Selamat sore Jakarta. Selamat siang dari Paris. Baik. Pak Umar, kami ingin mengonfirmasi apakah betul memang kerusuhan di Perancis sudah dianggap meredah begitu? Ya, jadi betul Alhamdulillah pesananya sudah beratur membaik kemarin dibanding empat malam sebelumnya sejak tanggal 27. Hari ini sudah lebih kondusif lagi baik di Paris maupun di kota-kota besar lainnya yang disampaikan tadi termasuk di Marseille. Saya kira seperti yang teman-teman ikuti di pemberitaan memang lima hari terakhir terjadi banyak kerusuhan di berbagai kota di Perancis. Pemicunya penembakan terhadap seorang anak Helmer Souk di tanggal 27 yang disesalkan juga oleh pemerintah maupun pihak polisi karena seharusnya tidak perlu tindakan keras seperti penembakan tersebut. Selalu kita tahu juga bahwa PBB telah meminta Perancis untuk segera mengakhiri permasalahan rasisme. Bagaimana tanggapan pemerintah Perancis sejauh ini dari pengamatan Bapak? Ya, terhadap pernyataan dari Komisi Tinggi Hazi Manusia di PBB. Perancis tentunya membantah ya bahwa telah terjadi kebijakan yang diskriminatif. Dan menurut pemerintah Perancis sepenuhnya ini adalah masalah kriminal. Memang kejadian-kejadiannya lebih banyak terjadi kerusuhan itu di malam hari. Umumnya setelah jam 9 setelah kegiatan toko-toko dan lain-lain yang tutup. Ini bukan yang pertama kalinya Pak setahu kami juga Januari lalu sempat ada kericuhan karena memang ada regulasi dari Emmanuel Macron yang memang sempat ditentang. Nah dalam hal ini bagaimana dampaknya terhadap WNI-WNI yang memang tinggal di Perancis dan seperti apa juga komunikasi dari Indonesian Embassy di Perancis dengan WNI di sana? Ya, Alhamdulillah para WNI maupun diaspora Indonesia yang sudah lama menetap di Perancis ini sejauh ini dalam keadaan baik. Tidak ada laporan berdasarkan komunikasi kami dengan berbagai kelompok WNI di sini yang menjadi korban apalagi yang terlibat dalam kerusuhan. Transport memang tentu berdampak tapi tidak terputus saya sampaikan. Dan juga secara ketersediaan maupun akses terhadap bahan-bahan pokok masih tersedia seperti sediakala. Ini apa mitigasi KBR untuk bisa memberikan keamanan-kenyamanan bagi warga negara Indonesia di sana? Untuk antisipasinya kita mengharapkan selalu masyarakat kita terus menjaga komunikasi dengan kami dan dengan masyarakat Indonesia lain yang ada di berbagai kota di Perancis ini. Menjaga komunikasi supaya bisa terus terpantau. Terima kasih Pak Umar, Kota Besar Indonesia untuk Perancis sudah bergabung di Sampai Indonesia Malan dan memberikan informasi. Terima kasih Pak Umar. Terima kasih.